Nomor 47 Larutan 18 gram glukosa dalam 250 ml air isotonik dengan larutan 12 gram X non elektrolit dalam 500 ml air besarnya masa relatif ZX adalah isotonik ini iso itu artinya sama kalau di termodinamika kita kenal isobarik, isothermik, isokorik, isotonik ini apa? tekanan osmotiknya yang sama tekanan osmotik di kimia tekanan osmotik itu disimbolkan B jadi P dari garam ini sama dengan P dari air atau P dari air ya sama dengan nanggap aja ZX gitu aja ya ini adalah glukosa jadi P dari glukosa sama dengan P dari X kemudian rumusnya P adalah MRT sama dengan MRT ini adalah molaritas dari glukosa ini molaritas dari ZX R ini konstanta karena sama kita coret T adalah suhu kalau tidak ada keterangan berarti suhunya sama kita coret molaritas adalah mol per liter mol per liter sama dengan mol per liter molnya berapa? molnya adalah 18 gram glukosa nah glukosa ini rumusnya adalah C6H12O6 ini MRnya berarti 12 kali 6 tambah 12 tambah ini oksigen 16 kali 6 sama dengan 180 molnya berapa? gram per MR 18 bagi 180 sama dengan berapa ini? 0,1 ya sedangkan X ini yang kita cari gramnya adalah 12 gram maka mol X ini adalah mol dari glukosa ya mol glukosa mol X adalah gram per MR juga gramnya berapa? 12 per MR MR akan kita cari ya nah ini berapa liter ini? 250 ini 500 jadi mol per 250 kalau jadikan liter adalah ini 0,25 ya 0,25 sama dengan nah molnya ini sudah ketahuan ya jadi langsung saya tulis saja ini molnya ini kan 0,1 ya 0,1 dibagi 0,25 sama dengan ini molnya adalah 12 per MR dibagi ini 0,5 ini coret dapat 2 2 nya dikalikan disini berarti 0,2 sama dengan 12 per MR maka ini dikalikan silang MR sama dengan ya MR sama dengan 12 bagi 0,2 ya ini coret ya dapat 6 ini 0,1 6 bagi 0,1 adalah 60 ya jawabannya adalah yang B B ini pembahasan untuk nomor 47 2 2 4 5 6 6 6 7 9 9 9 10